Halo bapak-bapak semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas Kali ini saya ingin mengajak bapak ibu, khususnya ibu-ibu yang sedang menyusui bayinya atau merasa ada gangguan, ini untuk kembali menyusui bayinya atau dinamakan dengan relatasi relatasi itu adalah mengembalikan si ibu menyusui bayinya dan juga bayi menyusui ke ibunya dan kali ini materi akan dibawakan oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya jadi sebelum memulai apa yang akan saya sampaikan ini jangan lupa bagi anda bapak ibu yang mungkin saja baru menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas silahkan klik subscribe-nya, like dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain agar semua orang bisa mendapatkan materi dan manfaat yang sama tentunya dan terima kasih ini kepada bapak ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas yuk ajakan apa sih yang ingin saya sampaikan jadi tema atau latar belakang dari kegiatan ini adalah kita tahu bahwa setiap tahun di bulan Agustus di minggu pertama itu sering disebut dengan pekan menyusui sedunia atau work breastfeeding weeks tahun ini menurut temanya adalah protect breastfeeding, assert responsibility jadi lindungi ibu menyusui atau melindungi ibu yang menyusui merupakan tanggung jawab bersama siapa saja? ya si ibunya juga orang tua, suami, keluarga lain, teman sekerja, pemilik perusahaan dan demikian juga dengan pemerintah sebagai pengambil kebijakan jadi tidak boleh kita itu hanya menyerahkan tanggung jawab kepada ibu untuk sukses menyusuinya karena akan terdapat gangguan akan terdapat suatu fase di mana ibu itu butuh dukungan misalnya nih ketika dia baru mulai kerja tentu si ibu harus juga difasilitasi misalnya nih tempat memerah di ruang kerja atau misalnya tempat menyusui di publik di area publik nah ini merupakan tanggung jawab bersama dengan demikian maka seorang ibu akan sukses menyusuinya ikatan konselor menyusui Indonesia atau sering disebut dengan IGMI berkolaborasi kali ini tuan rumah acara ini merupakan IGMI Jawa Timur ingin juga berpartisipasi dalam pekan menyusui sedunia ini dengan banyak kegiatan jadi IGMI ini merupakan suatu organisasi nirlaba yang isinya adalah para konselor-konselor yang ada di Indonesia jadi jika anda seorang konselor menyusui silahkan bergabung dengan IGMI atau misalnya anda ingin bertanya-tanya tentang bagaimana cara untuk menjadi seorang konselor silahkan juga tanya-tanya di IGMI yang paling gampang silahkan di DM di Instagram IGMI kalau IGMI itu yang pusat IGMI underscore pusat yang Provinsi Jawa Timur IGMI underscore jatim silahkan kali ini kegiatan yang dilaksanakan oleh IGMI atau ikatan konselor menyusui ada dua bagian besar yang pertama adalah parade Instagram live nanti pada parade IG live ini akan diadakan 6 hari berturut-turut mulai tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 tanggal 7 itu akan istirahat dulu untuk mempersiapkan fase yang kedua fase yang kedua itu adalah zoominar zoominar itu nanti akan menghadirkan beberapa narasumber yang kompeten di bidangnya apa saja sih materi-materi dalam Instagram live nanti ada banyak yang pertama sekali itu topiknya adalah apa saja yang perlu ibu ketahui sebagai pemeran utama jadi memang menyusui itu adalah peran utamanya adalah ibu tentunya juga si bayinya nah kali ini akan diisi oleh dua orang yaitu ibu moderator, ibu dia, Edianto nah jadi beliau ini merupakan konsular menyusui di rumah sakit ibu dan anak melinda kediri, kalau gak salah beliau merupakan ketua atau founder dari kompak kediri nah sebagai narasumber merupakan dokter regia puspa astari cini beliau bekerja sebagai konsular menyusui di rumah sakit permata depok BWCC Jagakarsa mungkin orang-orang Jakarta sudah paham, sudah kenal betul siapa beliau ini topiknya itu bagaimana nanti mengembangkan dari aspek tanggung jawab si ibu dalam sukses menyusui kapan dilakukan? hari pertama jangan lupa follow ya follow instagram ikmi underscore pusat dan juga ikmi underscore jatim jangan lupa tanggal 1 itu hari minggu jam 10 pagi itu topik yang pertama nah topik yang kedua nih tadi kan share responsibility tanggung jawab bersama sekarang dilihat dari aspek ayah topiknya adalah peran ayah dalam keberhasilan menyusui tak kalah pentingnya ini dilakukan pada hari kedua hari Senin 2 Agustus jam 19.30 jangan lupa catat ya ini sangat penting banget tentu karena ayah maka kita mencoba untuk menghadirkan narasumber yang tidak asing lagi dari Gemah Indonesia Menyusui GIM yaitu Bapak Wasugi Wawan Sugianto saya kira dalam dunia perasian hampir tidak ada lagi yang tidak kenal beliau ini ibu moderatornya adalah Dotteregia Puspa Astari dari Rumah Sakit Permata Depok hari ketiga topiknya adalah it takes a village to breastfeed a baby jadi ini merupakan tanggung jawab lingkungan bagaimana lingkungan-lingkungannya misalnya saudara dan lain sebagainya ini juga harus bisa mendukung seorang ibu untuk sukses menyusuinya ibu moderatornya adalah ibu Evi Rahmawati beliau merupakan ahli gisi dan konsulor menyusui puskesmas kecematan Cengkareng Jakarta beliau juga pengurus ikmi pusat dan kali ini narasumbernya adalah ibu Dea Dianto dari Rumah Sakit Melinda Kediri founder kompak Kediri ingat catat selasa tanggal 3 Agustus jam 8 malam atau jam 20 topik yang berikutnya topik yang keempat atau hari keempat adalah nakesku peduli selalu dukung aku menyusui jadi disini adalah peran atau tanggung jawab seorang tenaga kesehatan ya khususnya yang membantu persalinan dan juga yang menjadi konsulor juga misalnya nih seorang dokter kandungan dokter anak bidan dan lain sebagainya kali ini narasumbernya tentu dari tenaga kesehatan kami ambil dari langsung SPOG spesialis obstetric ginekologi yang menangani yaitu dokter Agustus Herianto beliau dari Rumah Sakit Medica BSD moderatornya adalah dokter Bonita Francisca Raharja beliau bekerja di klinik kehamilan sehat PRIN beliau merupakan seorang konsuler juga dan pengurus ikmi pusat jangan lupa hari keempat yaitu hari Rabu jam 6 sore atau jam 18 topik yang kelima atau hari yang kelima adalah tempat kerjaku ramah asih jadi ini aspek tanggung jawab dari pemberi kerja dimana kan kita ketahui banyak sekali tuh ibu-ibu yang curhat bahwa dia tidak punya tempat untuk memerah asih tidak mendapatkan keringanan atau dispensasi pekerjaan dan juga tentang cuti melahirkannya kali ini langsung dibawakan oleh ibu ketua ikmi pusat yaitu dokter Cuts Budiarto Emma Sanda beliau merupakan ketua ikatan konsuler menyusui Indonesia dan juga pernah sebagai kepala puskesmas tentu beliau punya cerita tentang bagaimana memanage anak buah yang punya baby tentunya yang sedang menyusui ibu moderatornya adalah ibu Hwesana Wenes Doe beliau merupakan konsuler menyusui divisi pengembangan ikmi jangan lupa hari kelima yaitu hari kamis jam 8 malam topik yang terakhir yaitu merdeka menyusui di masa pandemi covid-19 ini ya kita tahu memang pada saat pandemi ini banyak sekali gangguan saya juga merasakan banyak ibu-ibu yang memang sedikit banyak itu mengalami gangguan entah itu dari rasa kepercayaan mereka ketakutan mereka atau ketidaktahuan mereka tentang keuntungan atau cara menyusui yang baik di masa pandemi covid-19 ini kali ini akan dibawakan oleh narasumber langsung dokter regia sabarati sinurat beliau merupakan dokter anak dan ibu moderatornya pasangan dokter anak yang dokter kandungan gitu ya yaitu dokter Nadia Aryani spesialis obstetri ginekologi kapan dilakukan catat ya Jumat 6 Agustus jam 10 pagi jangan lupa duet maut ini antara dokter kandungan dan dokter anak jam 10 pagi demikian tentang parade eagle life nah yang kita tunggu-tunggu adalah zoominar nya jadi zoominar ini bisa diikuti oleh semua pihak baik itu masyarakat awam ibu-ibu yang mungkin saja sekarang sedang bermasalah menyusui tapi ingin kembali menyusui bayinya itu namanya relaktasi yuk ikut acara ini dan juga untuk tenaga kesehatan baik itu konselor maupun yang tidak konselor dokter bidan perawat dan lain sebagainya silahkan mengikuti acara ini sangat penting topik besarnya adalah relaktasi tantangan dan peluang di masa pandemi covid-19 ini memang tema besar ini diangkat karena memang kita sendiri tahu bahwa angka kesuksesan menyusui ini tentu banyak dipengaruhi oleh masa pandemi ini jadi kita sebagai konselor ingin tetap mendorong ibu-ibu untuk sukses atau minimal untuk membantu orang tua kembali menyusui bayinya kali ini akan dibawakan pada hari minggu ya catet hari minggu tanggal 8 Agustus tanggal cantik 8 bulan 8 jam berapa jam 12.30 nanti topiknya itu ada 4 yang pertama adalah dibawakan oleh ketua ikmi dokter cut itu tentang etika konselor menyusui dan yang kedua sebenarnya yang kedua ini dibawakan oleh dokter hikmah kurnia sari MKM IBCLC Cimi beliau merupakan divisi riset ikmi pusat jadi beliau akan membawakan topik situasi terkini dan tantangan menyusui di masa pandemi covid-19 ini dan yang ketiga saya sendiri sebagai ketua ikmi Jawa Timur akan membawakan topik yaitu respon antibody dalam ASI pada ibu pasca infeksi atau penyintas gitu ya dan juga imunisasi terhadap virus covid-19 ini jadi memang kita ingin menyadarkan bahwa ASI itu penting even jika ibunya dalam keadaan terinfeksi covid-19 dan ibu-ibu menyusui boleh divaksin nanti kita bahas di sana bagaimana prosesnya dan bagaimana aturan-aturannya dan bagaimana manfaat-manfaat yang bisa dirasakan oleh si ibu dan juga si paynya dan yang terakhir pemateri keempat yang kita tunggu-tunggu beliau adalah sesepuh kalau bisa dibilang itu bahasa gaulnya mbah-mbahnya ASI siapa yang tidak kenal beliau adalah Dr. Asti Praborini spesialis anak IDCLC tanda kesehatan banyak sekali yang belajar ke beliau ASI baik fasilitator dari Perinasia dan juga dari LKC Dompet 2 jadi saya kira banyak ibu-ibu yang sudah paham siapa beliaunya dan beliau akan membawakan materi dengan tema tips dan panduan relaktasi di masa pandemi covid-19 ini jadi jangan sampai ketinggalan acara tersebut karena kapan lagi ibu bapak semuanya bisa belajar tentang relaktasi ini bagaimana cara pendaftarannya yaitu dengan klik pada link yang sudah dibagikan hdrps bit.ly dari semiring zminar underscore ikmi nanti disana akan ada panduannya nah jangan lupa ini gratis bagi anda anggota ikmi jika anda seorang kontrolor dan belum merupakan anggota ikmi silahkan daftar DM instagram ikmipusat nah ada early birdnya sampai tanggal 25 jadi silahkan buruan pendaftarannya supaya mendapatkan harga yang lebih murah nanti jangan lupa di samping anda akan mendapatkan ilmu yang luar biasa anda juga akan mendapatkan sertifikat yaitu berupa e-sertifikat dan bagi anda nakes nanti acara ini terakreditasi sertifikat mendapatkan SKP ID dan juga IB dari ikatan dokter Indonesia dan juga ikatan bidan Indonesia nanti zminar ini akan dilangsungkan pada hari minggu dengan platform menggunakan zoom jadi jangan lupa ikuti acara ini sangat bermanfaat baik pengetahuan kita dan bagi orang tua atau ibu yang langsung silahkan mana tahu nanti bisa terbantu untuk kesuksesan atau kembali melakukan relaktasi nah demikian bapak ibu semuanya saya sudah memparkan tentang pengumuman saya untuk mengajak bapak ibu atau siapa saja yang ingin mendalami ilmu relaktasi mudah-mudahan materi dan pengumuman ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya yuk sesuatu bersama pekan menyusui sedunia salam sehat dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati